Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Nah, kawan-kawan, pada kesempatan ini, saya akan coba berbagi sebuah info yang cukup penting. Ini terkait PPG. Nah, kursus kalian yang kemarin itu ikut PPG Daljab tahun 2023 yang lulusnya tahun 2024, yang sudah memiliki sertifikat pendidik, tapi energinya belum terbit, kalian harus nonton video ini. Kenapa? Karena kalian harus ngecek datanya kalian itu sudah masuk di dikti atau belum. Kemudian, saat ini sudah masuk, apakah dia sudah statusnya lulus atau malah tampilannya nanti kayak gini, statusnya non-aktif. Nah, kalian perlu cek nih, kawan-kawan, pada video ini. Nah, sobat YouTube, bagi kalian yang kemarin itu ikut PPG Dalam Jabatan tahun 2023 dan lulusnya tahun 2024, nah, datanya kalian itu harusnya sudah masuk di PDDiktia. Silahkan kalian cek masing-masing dan pastikan status di bawahnya ini adalah lulus. Seandainya datanya kalian itu tulisannya non-aktif kayak gini, berarti kalian perlu tanya ke LPTK-nya. Kenapa statusnya itu non-aktif? Sedangkan, harusnya itu statusnya itu lulus kayak gini. Nah, sekarang cara ngeceknya bagaimana? Nah, ada cara ngeceknya seperti ini, kawan-kawan. Nah, sobat YouTube, untuk mengetahui apakah datanya kalian yang sudah PPG itu muncul di PDDiktia atau belum, kalian tinggal kunjungi aja PDDiktia kayak gini. Kemudian, di bagian sini, kalian bisa ketikkan namanya kalian, seperti ini ya. Kemudian, nama berkurangan tinggi, terus nomor induk mahasiswanya. Atau, seandainya kalian lupa nomor induk mahasiswanya, bisa ketikkan saja namanya kalian dan nama prodinya. Misalnya, ya, ini saya ketikkan aja asal ya, kawan-kawan ya. Misalnya, kita ketikkan kanti, gini aja ya. Terus, anggap aja universitasnya itu Manadu. Manadu, nah gini. Terus, kemudian, misalkan, kalian itu kan lulusan PPG, Jadi, prodinya itu jangan diisi lagi. Misalkan, pendidikan sejarah, pendidikan matematika, atau pendidikan fisika, jangan ya. Tapi, isikan aja dengan profesi pendidikan guru. Jadi, namanya kalian, terus universitasnya, kemudian, profesi pendidikan guru, atau langsung aja, profesi guru, bolehlah. Nah, kemudian, kalian tekan tanda search ini, atau tekan enter. Kalau muncul notif kayak gini, kalian klik saja kayak gini. Kemudian, tunggu beberapa saat, nanti bagian bawah, kalian cek. Nah, ini ada bagian dosen ya. Ini dosen. Kemudian, bagian bawah lagi, ada mahasiswa. Nah, di sini, ada beberapa, ini ya, data mahasiswa. Nah, cari yang paling cocok, yang mana? Misalkan ini, ini, atau yang lainnya ya. Nah, ini bisa, bisa saja yang ini ya. Kita cek yang ini. Nah, kalian, pastikan ya, statusnya di sini apa. Nah, ini statusnya, dikeluarkan ya. Jadi, pastikan kalian itu, statusnya lulus. Nah, kalau statusnya kayak gini, dikeluarkan, nah, ini berarti, ada sesuatu nih. Nah, kalian konfirmasi dulu, ke LPTK-nya. Oke, kita kembali di sini, kemudian kita cari lagi satu, misalnya ya, yang ini. Kita cek, terus kita open link, new tab. Nah, kita coba geser ke atas sedikit. Nah, kawan-kawan, sekarang kalian perhatikan, di sini, pastikan namanya kalian itu benar, nomor induknya benar, kemudian statusnya itu, pastikan lulus. Kalau ternyata, statusnya itu, nggak lulus, atau yang lain gitu ya, kalian harus tanya dulu, ke bagian LPTK-nya. Kenapa statusnya itu, seperti ini, bukan lulus. Nah, harusnya, kalian punya status itu, lulus kayak gini. Jadi, nanti kalau statusnya dikeluarkan, atau tidak aktif, nah, kalian harus tanya dulu, ke LPTK-nya. Karena nantinya, ini akan berpengaruh, terhadap, keluarnya energinya kalian. Jadi, pertama-tama, pastikan ya, statusnya kalian itu, udah lulus. Jangan sampai sudah punya, sertifikat pendidik, kemudian surat keterangan lulus, tapi disininya masih, belum lulus. Nah, kayak gitu ya. Nah, kawan-kawan, jadi seperti itu, informasi penting, terkait, PPG ya. Jadi, bagi kalian yang udah PPG, DALJAP, yang tahun 2023 masuk, dan keluarnya 2024 kemarin, yang saat ini, sedang menunggu energi terbit ya, kalian pastikan dulu, datanya kalian itu, Anda diberedikti, dan statusnya lulus. Terima kasih banyak ya, sudah mampir dan nonton video kami, semoga saja berguna dan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.